Polisi menetapkan pengemudi bus Transputra Fajar, Sadira, menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat. Tersangka diduga mengetahui kondisi rem bus yang rusak dan mencoba untuk diperbaiki. Di Telantas, Polda, Jawa Barat dan Polres, Subang telah melakukan pemeriksaan 13 orang saksi serta hasil pendalaman dalam kasus kecelakaan bus Transputra Fajar. Kecelakaan itu menewaskan 11 orang, 9 diantaranya merupakan siswa SMK Lingga Kencana Depok, seorang guru dan seorang warga lokal. Terungkap penyebab kecelakaan karena sopir gagal melakukan pengereman. Tidak ada jejak rem sepanjang jalan hingga titik bus terguling. Ada pula kerusakan dalam sistem pengereman dan pelanggaran ujikir kendaraan. Berdasarkan keterang saksi, baik pengundi maupun penumpang lainnya termasuk saksi ahli berikut dengan surat atau dokumen hasil rancang. Yang tentunya sudah ada pasal 184 UHAB dan sudah kita dahulu dengan kelahan perkara yang tadi sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan bus ini adalah sembunyi bis. Putra Pajar atau nama saudara saja. Saudara untuk mengetahui informasi terkini akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Hendry Irawan di Subang, Jawa Barat. Selamat siang Hendry. Bagaimana proses penetapan sopir bus jadi tersangka? Ya baik, merci dan juga saudara. Polisi akhirnya menetapkan sopir bus ini sebagai tersangka setelah melalui kejumlah tahapan atau langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan polisi. Yakni diawali dengan olah PKP yang dilakukan pada minggu kemarin. Di mana di lokasi tersebut polisi menemukan fakta bahwa di lokasi tersebut, tepatnya di lokasi kecelakaan yang berada di Jalan Raya C.A. Tersubang ini tidak ditemukan jejak rem bus atau jejak pengreman dari bus. Sehingga polisi memastikan bahwa sopir tersebut tidak melakukan pengreman. Selain itu polisi juga melakukan langkah pemeriksaan terhadap 13 orang saksi yang diantaranya pengebudi, kernet, dan sejumlah penumpang bus, dan dua saksi ahli. Yang hasilnya bahwa bus tersebut dua kali diperbaiki yakni di wilayah Tangkupan Parahu saat berwisata ke Tangkupan Parahu. Dan di lokasi itu sopir bus meminta pihak montir untuk memperbaiki mengencangkan rem agar lebih tidak terlalu dalam atau agak keras. Namun setelah melanjutkan perjalanan, yakni mobil bus tersebut kembali berhenti di rumah makan yang berada di C.A.T.R. dan supir bersama kernet memperbaiki sendiri sistem pengreman dan ternyata hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan. Kemudian pihak kepolisian juga telah memintai keterangan dari dua saksi ahli yakni dari pihak di Sub dan agen pemegang merk. Dimana dari pihak di Sub ditemukan bahwa dokumen bus tersebut telah atau kir bus tersebut telah keadaan luarsa sejak Desember 2023. Sementara untuk keterangan dari saksi agen pemegang merk di temukan ada kerusakan pada sistem pengreman. Sehingga dengan hasil penyelidikan tersebut, polisi menetapkan sadirah supir bus tersebut menjadi tersangka atas kecelakaan yang menyebabkan tewasnya 11 orang dalam kecelakaan yang terjadi Sabtu-Petang kemarin. Dan atas kecelakaan tersebut, supir akan dijerat dengan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pada pelanggaran uji kir, selain itu apalagi temuan lain dari penyelidikan dan bagaimana kemungkinan adanya tersangka baru, Hendri? Ya dari paksa-paksa yang didapatkan pihak kepolisian, ada yang dilakukan ketika melakukan pemeriksaan bis oleh pihak bis hub dan juga agen pemegang merk bahwa di bus tersebut ada ditemukan air dan oli di tabung kompresor angin. Padahal seharusnya di tempat tersebut hanya untuk udara, untuk sisim pengreman. Selain itu, oli yang ditemukan pada mesin bus tersebut sudah keruh dan sudah dipastikan oli tersebut sudah lama diganti. Dan ditemukan juga kandungan air di atas 4% atau di atas ambang maksimal dalam minyak rem. Selain itu, dalam pemeriksaan untuk kondisikan pas rem cukup kecil, dimana standarnya 0,45 mm, faktanya di lapangan ditemukan bahwa hanya ada 3 mm untuk celahkan pas rem ini. Juga terjadi kebocoran pada sistem pengreman hingga kinerja atau fungsi rem nyaris tidak berfungsi. Selain itu, juga ditemukan dokumen KIR yang sudah kalah luarsa dan bus tersebut keluaran tahun 2006 dan rangka bus sudah mengalami perubahan. Sehingga polisi pun memastikan bahwa akan ada tersangka lain dengan fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan tersebut. Namun, polisi pun belum memastikan siapa tersangka baru yang akan ditetapkan oleh pihak kepolisian. Tapi dalam waktu dekat, setelah selesai penyelidikan dan bukti-bukti cukup, maka polisi segera akan kembali mengumumkan tersangka baru tersebut. Merci. Kecelakaan bus rombongan pelajar, sopir jadi tersangka. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Hendri Irawan yang melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat.